Anda kembali di apa kabar Indonesia siang papirsa dunia jagad maya dihebohkan oleh Ratu Entok selebgram asal medan yang diduga melakukan penistaan agama. Dalam video live-nya di media sosial, Ratu Entok berkata agar pria digambar yang menyerupai Tuhan Yesus jadi memotong rambut panjang. Cuplikan video live di media sosial TikTok dengan akun bernama at Ratu Entok Glow Skincare menghebohkan dunia maya. Dalam video yang berdurasi kurang lebih satu menit itu, Ratu Entok berkali-kali mengatakan ke foto pria yang menyerupai Tuhan Yesus mencukur rambut panjang agar tidak menyerupai wanita. Geram atas aksi yang dilakukan Ratu Entok, salah seorang warga kota Medan laporkan tindakannya ke Polda, Subatra Utara. Ratu Entok dilaporkan dengan dugaan menistakan agama Kristen dengan pasal undang-undang ITE. Pelapor meminta agar pihak kepolisian Polda Sumut mengamankan selebgram tersebut agar tidak menimbulkan opini liar di masyarakat. Sangat kita salahkan adalah tindakan daripada Ratu Entok yang telah mencederai atau melukai sebagian daripada masyarakat terkhusus pada saat ini yang kita ketahui masyarakat yang mulut agama Kristen. Meminta kepada Polda, Sumatera Utara dan Rangim untuk menelanjuti laporan atau tindakan yang dilakukan oleh Ratu Entok, angkumili aku tersebut. Usai ucapan yang di video tersebut, Ratu Entok telah memberikan klarifikasi serta permohonan maaf. Polda Sumut Pemerjanji akan mengusut tuntas kasus pelaporan masyarakat di Medan. Sudah menengok kakak kan, tulus, murni dari hati, sampai dari kakak yang paling dalam. Dan akhirnya dirimu sudah melihatkan bahwa kakak tidak ada niat sedikit pun untuk menghemat. Tapi itulah yang terjadi di masyarakat, nasib lagi buruk sama kakak. Itu asibnya kakak. Ya, lalu untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus laporan dugaan penistana agama oleh selebgram Ratu Entok di Medan, kami sudah tersambung bersama dengan Pak Daniel Chandra Simang Unsong, selaku pelapor kasus dugaan penistana agama. Selamat siang Pak Daniel. Selamat siang Mbak. Oke, Anda ini selaku pelapor, melaporkan Ratu Entok atas penistana agama. Apa poin-poin yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian Pak Daniel? Ya, yang pertama kita itu melihat ya, di video yang direkam oleh salah satu pengikut atau yang menonton live-nya daripada pemilik akun TikTok Ratu Entok. Di situ kita melihat ya, dari video itu yang pertama, sebelum dia mengucapkan bahasanya, dia meniru suara binatang. Baru dia mengucapkan kembali, berulang-ulang kali, mengucapkan dengan menunjukkan foto yang kita tahu bahwasannya adalah bentuk atau gambar yang merupakan Tuhan Yesus yang diyakini oleh umat beragama Tuhan Yesus adalah sebagainya. Saya gerakan, kira-kira demikian. Baik. Pak Daniel, tapi apakah sebelum-sebelumnya, ini Ratu Entok memang kerap kali membahas konten-konten yang sensitif seperti itu di sosial medianya, atau Anda punya bukti-bukti apa lagi selain video yang tadi ada sampaikan? Nah, itu juga kita, sebelumnya, sebelum kita mau melaporkan pemilik akun TikTok ini, kita juga agak mencari itu, menggali, menggali beberapa referensi dari YouTube ya. Nah, kemudian, kita temukan itu ada beberapa video-video terkait dari Ratu Entok. Nah, dia sudah berulang kali melakukan, mencoba, mencoba untuk memberikan keterangan terkait dengan kekristianan ya dalam hal ini. Ada di media, Elia, ada masuk podcast juga. Nah, ada juga dalam video itu, kita temukan, sudah kita sampaikan juga kepada rekan-rekan yang lainnya. Maksudnya, tujuan atau motif dia, dalam hal itu memberikan keterangan itu, dia ingin menunjukkan kepada pengikutnya, dalam hal ini pengikut satu TikToknya. Nah, itu. Seolah-olah dia itu mengetahui tentang kebenaran ajaran kristian. Oke, Pak Daniel, sudahkah Anda kemudian ingin begitu atau bertemu dengan pihak Ratu Entok ini untuk mengklarifikasi tentang konten-konten yang ia buat sebelum melaporkan ke pihak kepolisian? Nah, jadi untuk itu, ada juga beberapa teman yang sudah, kalau ketemu secara langsung, kita belum, tidak ada. Tapi, ada beberapa teman juga sudah coba mengomentari beliau dan mengikuti beliau. Sehingga, sampai dengan hari ini, kita rasa tidak ada perubahan ya. Artinya, tidak ada perubahan. Satu Entok semakin hari, semakin juga dia menunjukkan kebenciannya terhadap agama, kalau tidak agama, agama kristian. Ya, kita sampai ke saat ini belum tahu apa sebenarnya yang menyebabkan dia sampai sebenci itu. Pak Daniel, ini kan bukan cuma Anda mungkin ya, sejumlah lembaga atau gerakan-gerakan masyarakat. Kristen juga sudah membuat laporan begitu ke polisi. Nah, lalu bagaimana perkembangan kasusnya? Polisi apakah sudah memanggil atau memeriksa dari Ratu Entok ini? Nah, kalau untuk sampai saat ini, kemarin sudah kita juga dengar sendiri dari pihak Kolda Sus akan melakukan upaya berklarifikasi atau panggilan terhadap Ratu Entok berklarifikasi. Dan yang kita ketahui sampai dengan saat ini, pihak Kolda sedang bekerja dan sedang berupaya untuk memproses laporan daripada setiap masyarakat. Bukan hanya laporan daripada kita juga ya, sendiri, artinya dari semua elemen masyarakat yang melaporkan semua di proses oleh Kolda. Nah, untuk itu kita percayakan kepada pihak Kolda Sus untuk menangani perkara ini, memproses perkara ini, laporan ini. Dan kita yakin sampai dengan detik ini, pasti Kolda masih bekerja. Oke, baik. Pak Daniel, tapi kita ingin tahu juga, apakah, apa sebetulnya menjadi tujuan dari pihak Anda melaporkan ini, apakah menginginkan adanya permintaan maaf begitu dari pihak Ratu Entok yang kita tunggu-tunggu, mungkin sudah ada permintaan maaf juga sebelumnya kemarin. Atau sebetulnya Anda ingin memproses hukum ini sehingga ada efek jerak ke depannya bagi Ratu Entok dan juga yang lain untuk berhati-hati begitu? Oke, jadi kalau kita sebenarnya, dua kita itu adalah, kalau secara pribadi Ratu Entok meminta maaf, kita pasti maafkan. Hanya saja kita hadir di sini kan, karena ada aturan yang mengatur itu, perbuatannya Ratu Entok. Nah, yang kita harapkan di sini, buat seluruh rekan-rekan atau masyarakat Indonesia siapa itu influencer, agar lebih cerdas ya, agar lebih bijak lagi dalam menggunakan atau menyebarkan informasi, apalagi ini kan kalau masalah agama itu terlalu sensitif ya di Indonesia. Sehingga kita dalam hal ini berharap ya, terkhusus buat Ratu Entok itu untuk mempertanggungjawabkannya secara itu. Yang kedua, buat saudara-saudara kita semua yang ada di Republik ini untuk lebih cerdas lagi, lebih didedak lagi dalam menyampaikan atau memberikan keterangan kualifikasi di media sosial. Jangan sampai melukai artinya beberapa pihak, baik dalam hal, apalagi dalam hal agama kan. Demikian saya rasa, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia. siang, semoga kasusnya ini bisa berjalan adil begitu ya. Semoga pelaku juga mendapatkan efek curanya. Terima kasih, selamat siang, sukses selalu Pak.